Selamat bertemu kembali dengan saya Fitur Lombaruk Untuk kesempatan pada kali ini Kita akan membahas mengenai Validasi pembersihan Ini salah satu validasi yang penting Di industri farmasi Nanti kita akan jelaskan Mekanisme pembersihan seperti apa Kemudian perhitungan batas maku Seperti apa Metode pembersihan menggunakan swab Atau menggunakan rinse Atau pembelasan seperti apa Bagaimana menghitung parameter toksisitas Parameter Aceptali Intake Parameter 10 ppm Baik langsung dapat kita Mulai terlebih dahulu Dapat sebelumnya subscribe dan Like nya terlebih dahulu Oke kita mulai langsung saja Terima kasih Mbak Nurlita, Mbak Karisah Atas konfirmasinya Nanti ada adik ini ya Kalau misalnya ada mau diskusi Di tengah-tengah slide Bisa ya Bisa langsung interupsi Pak Mohon maaf pak Ini Saya mau nanya mengenai ini Boleh nanti kita Diskusikan gitu ya Ini mengenai validasi pembersihan Jadi validasi pembersihan Ini salah satu validasi Dari banyak validasi Di industri farmasi Jadi Saya harap adik-adik tahu Bahwa di industri farmasi itu Ada namanya Validasi pembersihan Pertama validasi proses Validasi metode analisis Nah itu tiga yang terpenting itu Ada lagi validasi yang lain Kayak validasi sistem komputerisasi Ada juga validasi Transportasi atau pengiriman produk Ada juga itu Nah itu contoh-contoh ini ya Validasi ya Tapi kalau setahu saya yang Sudah handle JPUB ini ya Cukup lama ini Tiga tadi Yang pertama itu ya Mengenai validasi Yaitu validasi Pembersihan Metode analisis Atau PMA Dan validasi proses ini Ya kalau Saya boleh ngasih saran sih Tiga validasi itu Ada adik-adik bisa Tahu gitu ya Tahu atau minimal Pernah baca itu Pernah baca protokol dan laporannya itu Kalau mau pahamnya lebih baik Saya sarankan baca CPUB yang POPP aja Yang versi tahun 2013 POPP berarti Petunjuk operasional penerapan CPUB Yang jilid satu ya Di bagian belakang ada lampiran-lampiran Protokol Laporannya seperti apa Itu akan lebih memudahkan adik-adik Untuk memahami Validasi Termasuk validasi pembersihan Kalau adik-adik baca CPUB-nya 2018 Yang BAPP 12 Kok saya bisa berkeyakinan ya Baca itu bolak-balik Pasti gak ngerti itu Karena dulu saya seperti itu juga Tapi gak tahu ya Kalau adik-adik sekarang yang millennial Mungkin berbeda dengan saya Oke Kita cukup banyak ini materi yang saya siapkan Mulai dari definisi sampai Sampai CHT dan DHT Link holding time dan dirty holding time Oke Definisi seperti ini ya Jadi kita mulai dari definisi Ini proses penghilangan Kontaminan dan peralatan Dan monitoring Dari peralatan dan monitoring Sorry Kondisi peralatan Sehingga peralatan dapat aman digunakan Untuk proses pembuatan obat Jadi intinya adalah Penghilangan kontaminan Dari alat Sehingga peralatan itu Dapat aman digunakan Untuk proses pembuatan obat Ini alat ini Termasuk mesin ya Termasuk mesin juga Bisa juga di konteksnya adalah Ruangan juga bisa Tapi utamanya adalah Mesin produksi Mesin produksi bisa Mixer Bisa tanki Bisa mesin cetak tablet Bisa Ultratorak misalnya Bisa FBD gitu Fleet bed dryer Jadi intinya Terutama alat-alat yang Ini ya Yang sentuh dengan Produk ya Terutama alat yang Sentuh langsung dengan produk Itu yang Sangat-sangat penting untuk Dilakukan validasi pembersihan Ini validasi pembersihan Dilakukan Untuk mengkonfirmasi Mengkonfirmasi efek tes Metode pembersihan Apakah metode yang digunakan Layak sehingga diperoleh Hasil yang valid Nah ini Jadi validasi itu Mengkonfirmasi ya Membuktikan Bahwa Pembersihan itu Sudah bersih beneran Atau tidak Jadi ini Kata kuncinya adalah Mengkonfirmasi ya Jadi bukan Mengkonfirmasi kan berarti Membuktikan ya Membuktikan lagi Dengan data Yang data itu Bisa diverifikasi Bisa dibaca Banyak orang Jadi bukan Katanya-katanya itu ya Jadi Jadi seperti itu Adik-adik Jadi kita di Industri farmasi Mungkin sudah pernah dengar ya Sesuatu yang Apa Tulis apa yang Dikerjakan Dikerjakan apa yang Ditulis Itu basicnya CPOP seperti itu Cuma disitu ada Pesan lain bahwa Ya Kalau Melakukan sesuatu Ya harus ada Buktinya gitu Jadi bukan Katanya-katanya Buktinya itu Bisa berupa Catatan Bisa berupa Dokumen Bisa berupa Rekaman Intinya sesuatu Yang bisa Dikonfirmasi Dengan Indera manusia ya Jadi seperti itulah Oke Ini validasi Pemberian di CPOP 12 ya Kualifikasi Dan validasi Ini poinnya Dari 12.79 Sampai 12.95 Nanti ada Bisa Membuka CPOP Ya Peraturan pada Nomor 34 Ya jangan lupa Nomor 34 Tahun 2018 Itu Nanti bisa Dibuka Di validasi Pemberian Ini kalau Saya baca Secara Ini sih Tidak banyak Perubahan Tidak banyak Perubahan Dengan CPOP 2012 Seingat saya Yang berubah Cukup Berubah Yang Tambahan Yang Signituan Adalah Adanya Penambahan DHT Dan CHT Clean Holding Time Dan Dirty Holding Time Kalau Yang Yang lain Secara Umum Hampir Sama Ini Adik-adik Saya kasih Tips Bagaimana Bisa Memahami CPOP Ini Ini Saya kira Tipsnya Berguna Ya Karena Mungkin Ini Saya temukan Sendiri Atau Mungkin Ber Waktu Pengalaman Membimbing Adik-adik Mahasiswa Waktu PKPA Di Industri Jadi Tipsnya Untuk Memahami CPOP Adalah Ya Baca Ini CPOP Ini Mungkin Tiga Kali Atau Empat Kali Dan Itu Di Cross Cekkan Dengan POP Walaupun POP 2018 Belum Keluar Tapi Saya kira Masih bisa Dipakai Untuk POP Yang 2012 Disitu Sudah Ada Contoh Contohnya Contoh Contoh Oh Yang dimaksud Klausel Ini Bentuknya Nyata Seperti Ini Itu Itu Perlu Perlu Tau Jangan Kayak Saya Dulu Saya Baca CPOP Saya Luluskan Tahun 2010 Waktu Itu CPOP Terbaru 2006 Dan Itu Bukunya Abstrak Sekali Karena Karena CPOP Hanya Isinya Aturan Doang Betul Betul Nyatanya Seperti Apa Jadi Saya Ulangi Lagi Tugas Kita Apotekar Di Industri Farmasi Adalah Mewujudkan Klausul Klausul Ini Menjadi Sesuatu Yang Nyata Misalnya Validasi Pemerintahan Hendaklah Dilakukan Untuk Mengonfirmasi Efektif Hendaklah Ini Artinya Harus Kalau CPOP Hendaklah Artinya Harus Bukan Hendaklah Berarti Mubah Boleh Dilakukan Jadi Kalau Enggak Enggak Apa Itu Definisi Awam Tapi Kalau Di CPOP Hendaklah Artinya Harus Harus Dilakukan Untuk Menonfirmasi Efektifitas Prosedur Pembersihan Perlahatan Yang Kotak Dengan Produk Bahan Simulasi Dapat Digunakan Untuk Justifikasi Ilmiah Yang Sesuai Bila Peralatan Sejenis Kelompok Bersama Dibutukan Justifikasi Untuk Menentukan Peralatan Divalidasi Mari Kita Kritisi Satu-satu Kalimatnya Validasi Pembersihan Hendak Hendaklah Dilakukan Untuk Menonfirmasi Efektif Prosedur Pembersihan Ini Hendaklah Harus Dilakukan Untuk Menonfirmasi Ini Buktinya Mana Ini Buktinya Adalah Bentuknya Laporan Nanti Laporan Validasi Pembersihan Peralatan Yang Kontak Dengan Produk Nanti Harus Ada Foto-fotonya Peralatan Mana Yang Kontak Dengan Produk Surface Mana Permukaan Mana Yang Kontak Dengan Produk Itu Harus Dibuktikan Itu Yang Saya Maksud Tadi Bagaimana Kita Menterjemahkan Klausul Ini Yang Seperti Teoretis Ini Menjadi Sesuatu Yang Nyata Yang Nyata Itu Berarti Bisa Berupa Form Bisa Berupa Catatan Bisa Berupa Foto Bisa Protokol Atau Laporan Intinya Adalah Sesuatu Yang Bisa Kita Baca Bisa Kita Lihat Dengan Justifikasi Ilmiah Yang Sesuai Simulasi Simulasi Berarti Nanti Dapat Pakai Plastiku Atau Kita Bikin Produk Yang Sedikit Untuk Simulasi Itu Bisa Juga Bira Pelatih Ini Kelompokkan Bersama Dibutukan Justifikasi Ini Pakai Metode Bracketing Seperti Apa Tentu Pasti Di CPOP Ini Tidak Akan Menjelaskan Detail Bagaimana Membuat Bracketing Ini Mau Nggak Mau Kita Harus Nyari Sendiri Caranya Itu Di Referensi Buku Yang Lain Jadi Seperti Itu Bagaimana Kita Membaca CPOP Ini Baru Satu Klausul Kalau Di CPOP Ada Ratusan Klausul Jadi Cukup Berat Juga CPOP Untuk Dilakukan Oke Ini Ini Saya Tampilkan Disini Hanya Untuk Memperlihatkan Bahwa Klausul Ada 12 79 Sampai Dengan Sampai Dengan 12 79 Sampai 12 95 Seperti Itu Dan Kita Lanjut Ya Ini Tujuan Tujuan Apa Itu Kita Melakukan Validasi Pembersihan Tujuannya Mencegah Kontaminasi Silang Ada Sudah Tahu Sendiri Kontaminasi Silang Itu Berbahaya Masih Ingat Mungkin Ada Dengan Kasus Bu Vanes Atau Bu Nafes Bu Vanes Final Yang Dulu Beberapa Tahun Yang Lalu Itu Kan Salah Satu Isunya Kontaminasi Silang Bagaimana Ada Yang Sampai Meninggal Seperti Itulah Validasi Pemberjian Tujuannya Adalah Mencegah Kontaminasi Silang Dan Mencegah Cemaran Mikroba Adik Adik Tahu Sendiri Bahwa Mikroba Yang Tidak Terkontrol Masuk Kedalam Produk Itu Bisa Menyebabkan Menyakit Itu Terutama Di Produk Steril Yang Sangat Kritis Cemaran Mikroba Menjaga Kemurnian Produk Jadi Jangan Sampai Produk Yang Diproduksi Tercampur Dengan Bahan Lain Misalnya Dalam Satu Lain Produksi Ada Mixer Untuk Membuat Antalgin Sama Paracetamol Paracetamol Dibuat Tapi Sebelumnya Ada Produksi Antalgin Jangan Sampai Altangil Masuk Kedalam Paracetamol Nanti Tidak Murni Lagi Batch Integrity Untuk Membedakan Kalau Kita Produksi Paracetamol Harusnya Isinya Paracetamol Saja Harusnya Tidak Ada Antalgin Itu Maksudnya Integrity Jadi Masing-masing Batch Atau Masing-masing Produk Produk Itu Yang Ada Jadi Integrity Seperti itu Untuk tujuan Yang lain Kalau ditanya Kenapa Validasi Pembersihan Untuk Memenuhi CPUB Dan Supaya Tidak Jadi Temuan Kalau Jawaban Menurut Saya Benar Tapi Itu Jawaban Yang Yang Hanya Melepas Kewajiban Doang Tujuan Utamanya Sebenarnya Ini Kita Di CPUB Intinya CPUB Sistem Itu Menghasilkan Obat Yang Safety Efficacy Sama Quality Tiga Itu Tujuan CPUB Utamanya Cuma Tiga Itu Kemudian Lanjut Ketiga Mekanisme Pembersihan Jadi Kita Membersihkan Alat Mekanisme Kelarutan Pembahasan Emulsifikasi Dispersi Hidrolisis Oksidasi Penghilangan Dengan Fisik Penghilangan Mikroba Nanti Kita Bahas Satu Satu Seperti Apa Mekanismenya Ini Teori Ini Hanya Cukup Tahu Saja Kalau Menurut Saya Tidak Perlu Sampai Dalam Dalam Karena Kalau Boleh Jujur Kayak Gini Kalau Saya Kerja Tidak Kepage Tapi Cukup Tahu 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 Ikut Saya Waktu Kerja Bikin Validasi Pembersihan Gimana Caranya Protokol Validasi Itu Bisa Selesai Masalah Bisa Ngerti Teorinya Bagus Kalau Enggak Asal Selesai Kalau Tipe Saya Seperti Itu Lagi gak apa-apalah kita bahasnya ya mengenai kelarutan, kelarutan melibatkan disolusi atau bahan kimia ke dalam cairan pelarut ya ini gampang lah kayak melarutkan gula dalam teh itu kan, itu sama aja kan kalau ini garam larut ke air atau bahan organik larut ke aseton metanol ini kan bagaimana suatu zat larut ke dalam pelarut kan, salah satunya ditentukan oleh sifat itu ya kalau garam garam ini kan berion ya kalau air kan juga berion juga jadi mudah larut itu organik ini banyak c-nya kemudian aseton metanol juga ada c-nya makanya mudah melarutkan kalau garam ini agak susah masuk ke aseton untuk larut karena berbeda ya bisa juga sih, cuma akan lebih mudah di air, karena garam ini lebih dekat ke air untuk susunan molekulnya tingkat kelarutan ini ada mudah larut, praktik tidak larut, susah larut ini tingkat kelarutan secara umum ya saya tidak bicara tingkat kelarutan menurut farmakopi karena saya tahu juga ada tingkat kelarutan di farmakopi juga tapi ini saya ngomongnya yang umum saja ini pembahasan pembahasan melibatkan pergantian tempat suatu cairan kemerukaan benda padat ya kayak suatu permukaan karena airnya itu basah itu ya pembahasan dapat dihentikan dengan penambahan surfactan nah ini surfactan ini dapat berubah deterjen atau cleaning engine dengan pembahasan meningkatkan penetrasi larutan pembersih ke celah peralatan ini bisa dilihat ya ini ada celah, ini ceruk berbentuk V ini dengan adanya pembahasan atau air ke sini kemudian ini ada yang garis tegas ini surfactan kemudian yang kecil ini air ini ada bunter-bunter bulat-bulat kecil ya ini kotoran jadi akan mempermudah atau mengangkat kotoran ini bila ada surfactan seperti itu lanjut emulsifikasi ini memecah kontaminan cairan yang tidak larut ke droplet-d droplet kecil kemudian disuspensikan ke dalam air jadi kontaminan yang besar itu kan relatif susah digersihkan makanya dengan emulsifikasi dipecah jadi kecil karena jadi kecil permukaannya besar sehingga mudah larut ke dalam air atau suspensikan ke dalam air jadi emulsifikasi ini pasti butuh energi mekanik dan surfactan energi mekanik bisa berupa adukan gitu surfactan ini bisa berupa cleaning agent jadi kalau mau emulsifikasi harus ada ini ya energi mekanik dengan surfactan dispersi ini hampir mirip dengan emulsifikasi kecuali dispersi melibatkan pembahasan dan diagregrasi dari partikel padat dan partikel padat terlarut di area mirip ya ini dispersi agregrasi kan sama aja yang memecah dari besar ke kecil mekanisme ini penting pada pembuatan obat kering atau seku atau tablet saya jujur aja tidak tahu juga yang validasi pembersihan di saya itu yang sudah berhasil tentunya itu bagi mereka semua mana juga saya gak begitu ngerti yang penting di sampel memenuhi syarat berarti cara pembersihan sudah memenuhi syarat tapi gak apa-apalah kita lihat lagi teori hidrolisis ini mekanisme yang melibatkan pecahnya ikatan pada molekul organik hasil residu hidrolisis larut dalam air atau terlarut jadi molekul organiknya dipecah kemudian di hidrolisis larut di air oksidasi ini pecahnya berbagai ikatan sorry tipu ini ikatan organik seperti ikatan karbon dengan karbon dengan adanya agen pengoksidasi kuat jadi ikatan kimia ini dipecah juga hampir sama dipecah dan pecahan-pecahan terlalu dilarutkan ya atau ini kalau gasus ini ikatan tadi diputus oleh agen pengoksidasi penghilangan dengan fisik ini ini kalau ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya kalau ini bisa diamati dengan mata telanjang jadi ada operator besin misalnya tanky gitu ya tanky dengan cemprotan nah itu kan kelihatan ya itu tidak tidak abstrak ya tapi itu lebih real gitu kalau untuk adik-adik pembersihan dengan kekuatan mekanis tujuannya agar kontaminan hilang dengan cara dipindahkan cara mekanis ini contohnya air bertekanan ini kayak pakai jet pump atau bisa penggosokan tapi penggosokan ini harus hati-hati itu jangan sampai hasil penggosokan itu nanti ada residu atau mungkin bagian metal logam dari permukaan yang sentuh produk dari mesin terus ada yang apa ya namanya merimpil kalau baca jawanya apa ya yang tergerus gitu ya tergerus kemudian gerusan terduk berisiko masuk ke produk itu untuk penggosokan ini harus hati-hati ya harus menggunakan alat dan alat ya alat yang sesuai gitu ya tidak boleh yang menggunakan misalnya sikat kawat gitu kalau misalnya menggunakan kain serat kain yang tidak berserat itu bersih tidak berserat itu masih boleh kalau penggosokan dan dalam rela pangan di industri farmasi lebih dari satu mekanisme persian baru bisa tersampai untuk validasi pembersihan jadi kita di industri tidak hanya mengandalkan satu cara itu ya untuk pembersihan gitu ya misalnya kita membersihkan tanky pakai jet pump seperti ini ya juga nanti setelah di jet pump nanti kita masukin air kasih cleaning agent kemudian di mixing di situ kalau ada cleaning etching itu berarti emulsifikasi kombinasi antara jet pump ini termasuk penghilangan dan emulsifikasi itu contohnya seperti itu ini bahan pembersih ini ada cleaning agent ada macam-macam kues cleaning atau fase air ini ada water air ini surfatan gelan solvent acid base musid jadi macam-macam jenis cleaning agent yang larut air kalau organic solvent juga ada misalnya acetone dan yang lain tapi ini relatif jarang digunakan karena organic solvent selain selain mahal juga berbahaya berbahaya bagi kesehatan ya berbahaya bagi keamanan karena resiko terbakar itu juga tinggi jadi sudah mahal resiko terbakar tinggi nah itu kan jadi organic solvent ini jarang digunakan seandainya dipakai pasti jumlahnya kecil karena kalau besar mahal sudah mahal resikonya resiko keselamatan juga tinggi jadi kita banyak menggunakan water atau air nah ini dengan cleaning agent sufaktan gelan acid or oksidan atau kombinasi dari beberapa tipe ini bisa juga ini organic solvent ini contohnya metanol acetone ini adik-adik bisa lihat sendiri acetone dibandingkan air murahan mana tentu air yang digunakan adalah air ini air purified water dan air air potable water air minum air minum air sekelas air minum jadi setahu saya adik-adik kalau kita membersihkan mesin yang sentuh dengan produk itu pembersihan awal itu boleh menggunakan air potable water atau air dengan air minum untuk bersihkan boleh tapi bilasan terakhir harus menggunakan air air murni atau purified water ini seperti itu jadi aturannya di jpob saya ingat saya seperti itu terus pertanyaannya pak kalau semuanya pakai purified water seperti apa ya boleh-boleh saja tambah bagus tapi kalau dibalik lagi semuanya pakai potable water boleh gak pak jelas itu gak boleh jadi kalau cpob modelnya gitu ya itu kan kalau bpom ngomong pasti cpob itu standar minimal jadi kalau lebih dari itu tambah gak apa-apa tapi kalau kurang dari itu jangan seperti itu kalau kita ngomong sama bpom surfactan ini SLS sodium laulur sulfat ini kalau adik-adik yang sering di kamar mandi kalau lihat sampu pasti ada tulisan SLS nanti kalau gak percaya besok pagi mandi itu dilihat ya pasti ada SLS atau mungkin cabun yang lain atau SDS sodium di desil sulfat dan fatty acid salt garam-garam dari asam lemak EDTA ethylin diamine tetra setat NTA SMP ini saya juga gak tahu ini apa ini glicolester karena OHKOH pasti tahu ya glicolic acid asam citrat Naocl perastik asik H2O2 ini H2O2 ini kan peroksida ini juga dalam jumlah yang banyak juga cukup berbahaya karena bisa menyebabkan kanker tapi kalau dalam kadar tentu bisa untuk hand sanitizer H2O2 ini metode pembersihan kita ada metode pembersihan otomatis ini pakai mesin cuci ini otomatis tinggal masukin tabung pencet-pencet di program selesai ini ada fix CIB CIB itu cleaning in place portable CIB part washer ultrasonic nanti ada gambarnya satu-satu ini manual cleaning manual cleaning seperti ini jadi nyuci-nyuci gitu ya di gosok-gosok kalau ini nyuci di kali ini manual cleaning intinya pakai tangan manual ini perlu diketahui extent of automation itu extent of the assembly jadi semakin banyak otomatisasi jadi nanti kalau perbaikan atau apa itu bukarnya makin banyak bisa dilihat disini kalau ini rusak itu ya di dalamnya ini rusak disini kan pasti ada PLC ada kapasitornya mungkin ada magnetnya kita bukar ini kan lebih banyak partnya disini dibandingkan ini ini kan cuma pakai ember doang itu tidak ada part-part yang susah itu seandainya ada kan mau rah semua paling ember harganya berapa kalau rusak 20.000 kali berarti beda dengan ini misalnya disini kacanya pecah rasanya 20.000 tidak dapat jadi maksudnya extent of automation extent of disassembly kalau semakin banyak otomatisasi semakin partnya makin banyak kalau ada rusak diassembly atau bukarnya tambah susah juga cuma keuntungannya tadi kalau otomatisasi enak jadi bisa ditinggal jadi produktivitas meningkat ini CIP atau cleaning in place yang fix atau tidak bisa berubah jadi itu biasanya CIP digunakan untuk tanky pencampuran kalau di industri farmasi tanky berarti di line liquid atau cairan kita buat sirup atau suspensi sirup ini kita menggunakan CIP cleaning in place pembersihan in place di tempat itu saja di dalam tanky ini saja jadi cleaning in place itu praktisnya teknisnya nanti disini ada spray ball spray ball bola penyemprot ada tekanan tinggi nanti menyemprot semua bagian disini spray ball macam-macam ada bentuknya fix spray ada yang muter ada yang muter nanti di otomatisasi tekan berapa di setting jumlah air yang keluarkan berapa nanti mixing kalau perlu diputar pakai mixer mixing berapa lama dan setelah itu semuanya selesai nanti valve keran disini buka sendiri sudah dibuang ada juga yang seperti itu cleaning ini sama saja pembersihannya seperti itu pembersihan bukan hanya di tanky ini termasuk di pipa pipanya juga kalau di pipa pipanya itu bukan pakai spray ball tapi dialirkan air beberapa gbk sampai nanti hilang atau bahasa lainnya adalah sanitasi ini portable cip jadi ini bisa dipindah-pindah untuk membersihkan alat-alat part washer ini biasanya ada di lab qc untuk alat-alat yang kecil ultrasonic washer juga sama untuk membersihkan alat-alat yang kecil ini saya kira kalau di kampus ada ultrasonic cleaner ini mungkin untuk membersihkan labu ukur yang sudah masuk kotoran macam-macam kemudian dibersihkan ultrasonic washer saya kira ada seperti ini di kampus faktor-faktor yang varirasi pembersihan ini waktu agen pembersihan konsentrasi agen pembersih suhu mixing kualitas air dan pembersihan atau rinsing ini parameter ini bacanya seperti ini adik-adik ini time versus concentration jadi konsentrasinya makin tinggi ini kan tinggi ya makin disini kan tinggi kemudian waktunya makin lama waktunya lama ini kan 40 ya 40 dan versus 10 cleannya akan cepat gitu ya jadi disini kan jauh ya dari not clean ini kan bersih sekali boleh dibilang gitu ya jadi makin lama waktunya makin konsentrasi klinik makin tinggi ya dia akan semakin bersih gitu dan ini bersifat terbalik ya kalau disini misalnya 2 itu kan konsentrasinya kecil kemudian 5 ini kan cepat ya cepat jadi not clean masih kotor jadi gitu ya makin tinggi konsentrasi makin tinggi waktu akan semakin bersih gitu tapi biasanya semakin tinggi konsentrasi semakin tinggi waktu semakin mahal juga itu dalam praktiknya jadi kita memberhitungan bukan hanya teman konsentrasi yang sebenarnya banyak juga yang lain dan ini konsentrasi dan temperatur hampir sama juga dengan yang di atas sini makin panas 80 ya sini dan konsentrasi makin tinggi secara terlihat dia akan semakin bersih tapi kalau suhunya panas ini kan berarti butuh energi kita manaskan pakai steam atau pakai heater energi sama dengan listrik sama dengan duit konsentrasi sama ini makin tinggi konsentrasi ini kan makin mahal juga itu cleaning agent ya benar sih makin tinggi temperatur sama makin lama konsentrasi makin bersih cuma makin mahal juga jadi tidak applicable kalau ini temp temperatur juga hampir sama makin lama makin lama pemersihannya dan makin lama makin tinggi suhunya makin bersih tapi juga sama temperatur tinggi kan energi energi sama duit time juga sama makin lama makin kita tidak efektif karena pekerjaan yang lain tidak dapat di handle jadi mahal juga jadi kalau mau nyari yang temperatur rendah kemudian time rendah itu tidak ada yang ideal seperti itu tidak ada kalau kita ngomongin validasi pembersihan oke grouping product konsep dimana produk dengan sifat tertentu sama tipe pembersihannya dipilih oleh salah satu produk untuk mewakili beberapa produk yang sama tipenya jadi seperti ini adik-adik jadi boleh saya kasih tahu bahwa industri farmasi di Indonesia itu rata-rata line produksinya adalah multi produk jadi satu line itu bisa sampai lima bahkan mungkin sampai sepuluh produk dalam satu line sepuluh produk itu kita anggap berbeda-beda semua zat aktifnya ada yang satu zat aktif itu tunggal ada yang double ada yang triple bahkan itu tiga zat aktif dalam satu ubat juga ada itu itu kan banyak zat aktifnya banyak jang aktifnya kalau kita lakukan validasi pembersihan untuk satu produk itu produk yang lain nanti dilakukan juga berarti ada sepuluh misalnya sepuluh itu dengan masing-masing produk ini satu produk satu zat aktif tapi kenyataannya kan tidak begitu satu produk bisa dua tapi ini saya kasih contoh yang minimal saja satu produk satu zat aktif tadi ada sepuluh produk berarti kita melakukan validasi pembersihan minimal sepuluh kali tidak pusing nanti kita kerjaannya jadi untuk mengatasi itu perlu adanya grouping produk jadi kita pilih salah satu produk yang worst case dengan kemungkinan terburuk seperti ini kita pilih yang paling sukar larut kemudian makin susah dibersihkan kita pilih kita lakukan validasi pada produk tersebut jadi produk tersebut diproduksi kemudian setelah alat tidak digunakan pasti ada kotoran di dalam alat tersebut jadi kita bersihkan kemudian kita lakukan validasi pembersihan kita sampling kita uji kadar residunya berapa kalau dengan pendekatan itu menggunakan asumsi bahwa kalau jat yang paling sukar latur yang paling susah dibersihkan saja bisa bersih dengan SOP pembersihan existing berarti jat yang lain yang relatif mudah dibersihkan kelarutannya lebih 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 larut dalam air dibandingkan yang pertama tadi logikanya masuk intinya seperti ini kita mengangkat beban 50 kg kalau kita bisa mengangkat 50 kg dengan logika mudah kita bisa mengatakan 50 kg saja bisa mengangkat berarti kalau saya dikasih 20 kg pasti bisa mengangkat beban tersebut logikanya sama dengan grouping product ini grouping product pengepangan produk di dasarnya pada peralatan yang digunakan sama cara pembersihannya sama kemudian formulasinya sama resiko mutu keamanan sama atau klaster apinya sama jadi ada caranya jadi groupingnya ada aturannya bukan asal-asalan gitu ya misalnya ada 10 produk tadi saya pilih yang produk berhasil tamal saja kenapa ya karena ya mudah itu saya produk yang lebih tahu produk ya itu kan berarti kalau milih seperti itu tidak menggunakan scientific base dasar ilmiah jadi tidak diperlukan kalau seperti itu di CPUB ini pengelompokannya pada empat 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 dasar ini ya mulai repawatan cara pembersihan formulasi dan resiko mutunya kemudian penentuan produk atau senyawa aja taktis sebagai marker ini kalau saya sebut marker gitu ya secara teoretis produk lain yang memiliki resiko lebih kecil dari produk marker harusnya dengan SOP yang sudah ada harusnya memiliki persyaratan kalau logikanya seperti itu kayak tadi kalau kita bisa ngangkat 50 kg berarti 10 kg atau 5 kg pasti bisa ngangkat sama kalau ini jahat aktif yang paling bandel saja dengan SOP kita bisa membersihkan dan hasil yang memiliki syarat berarti jahat aktif lain yang yang lebih ringan yang lebih tidak bandel ya berarti bisa membersihkan juga grouping produk ini analisis resiko dilakukan dengan memberi nilai berdasarkan aktivitas biologi toksisitas dan kelarutan jahat aktif jadi ini ada analisa resikonya analisa resikonya itu bisa pakai kajian resiko misalnya FMEA gitu jadi kita milih ada dasarnya resiko jadi bukan hanya milih oh saya milih berhasil kalau itu bukan scientific based kalau pakai analisa resiko berarti kita scientific based hasil dari nilai scoring terting akan menjadi produk market yang kemudian menjadi acuan dalam perhitungan maku maku maksimal aleman carryover atau batas maksimum dari bahan aktif yang tertinggal pada mesin setelah pembersihan seperti itu jadi kita nentukan maku ini contoh grouping ini yang pernah saya lakukan jadi saya cukup tahu ini produknya ini bahan aktif seperti ini ini kebetulan satu satu produk jatak satu coba kalau satu produk ini ada 2 B4 B3 tambah pusing lagi nanti matriks tambah panjang ke sini kekuatannya ini dalam persen jadi 2 persen berarti ada 2 persen B1 dalam X kilo produk seperti itu terbacanya tes biologi ini ini angka-angka ini kita harus nyari di internet dan perlu diketahui tidak semua angka ini ada di internet misalnya A1 B4 itu belum tentu ada di internet juga itu yang jadi kendala kalau kita grouping biasanya nyari referensi untuk dosis terapetik terkecilnya karena tidak semuanya dapat seandainya ada pada jurnal yang berbayar misalnya itu jadi kendala juga toktisitas juga sama ini angka-angka ini tidak semuanya ada di internet atau di buku itu kemudian pelarut air atau pelarut etanol ini sifatnya sukar larut air atau sukar larut etanol ini juga sangat penting untuk informasi ini ini kemudian nanti di ini 260 miligram misalnya ini ada angka 2 ini scoring jadi sebelumnya sudah kita tetapkan nanti kalau angka sekian scoring nya berapa termasuk ini juga ini juga deskritif seperti ini kita kuantifikasi kalau mudah larut air scoring 2 kalau sukar larut air 6 praktis tidak larut dalam air 7 jadi lebih parah 7 tidak larut dalam air 5 jadi makin susah larut scoring tinggi karena resikonya makin 7 kemudian dikalikan ini 2 kali 3 6 6 6 36 2 2 4 4 2 8 3 4 12 12 7 84 scoring seperti ini jadi kalau mungkin adik-adik melihat ini wah gitu aja tinggal ngalih-ngalihkan itu tapi saat jahani kita buat tabel ini juga butuh waktu kalau kita pertama belum pernah ada ini ya buat tabel ini pasti banyak mikir kalau adik-adik melihat mungkin wah cuma gitu doang ya tinggal ngalih-ngalih ya adik-adik melihatnya seperti itu ya tapi kalau saya yang buat itu ya awalnya ini juga susah buatnya bagaimana kolom-kolomnya harus seperti apa karena di CPUB juga tidak dijelaskan detail bagaimana menghitung scoring grouping itu tidak dijelaskan tapi dalam kenyataan praktis di industri kita harus menerjemahkan itu dalam suatu laporan yang detail sedangkan penduduk di CPUB cuma merintah secara general tapi dalam kenyataannya di lapangan kita harus detail itu itu tantangannya atau kendalanya kita menerapkan validasi kompersian ini penentuan marker penentuan marker dengan scoring tertinggi tadi kan di kali-kali ini scoring tertinggi mana ini kalau di ini kelihatan 84 berarti produk Z dengan Z aktif B adalah marker jadi kita melakukan validasi pembersihan pada produk yang Z saja dengan Z aktif B3 jadi misalnya hari ini kita produksi produk Z B3 kemudian setelah tidak produksi itu kan alat kotor itu kita lakukan sampling kita periksa residunya jadi satu marker ini sudah mewakili 8 produk jadi satu ini sudah mewakili 8 jadi kita tidak perlu melakukan validasi pada X Z A1 Y ini nanti habis biaya yang banyak dan tidak applicable juga jadi perlu cukup satu saja sebagai perwakilan adik-adik sampai sini kira-kira ada pertanyaan atau bingung atau kita lanjut terlebih dahulu monitor adik-adik masih ada di sini masih oh masih ya oh iya terima kasih mbak sahabat tadi konfirmasinya oke kira-kira ada pertanyaan enggak ya di cat saya lihat dulu oke belum ada ya pertanyaan di cat tapi tidak apa-apa kriteria perlimaan bagaimana dikatakan bersih apakah dasar penentuan batasan bersih apa resiko setelah dibersihkan misalnya mbak nurlita tadi melihat maksir itu menurut saya bersih terus ada mbak karissa melihat menurut saya tidak bersih kalau balik lagi kalau kita kerja di industri mendasarkan sesuatu bukan hanya berdasarkan katanya-katanya jadi kita harus lakukan sampling ukur itu kuantitatif kuantitatif hasilnya itu nanti bisa dilihat sama mbak nurlita sama karissa misalnya misalnya angka residunya 2 2 2 2 CFU kita ngomongin paratometer mikro 2 CFU sarannya 3 maksimal 3 saya kira nanti mbak karissa sama mbak nurlita itu setuju bahwa 2 itu berarti masuk sarak kalau sarak maksimalnya 3 itu angka 2 bisa dilihat bersama-sama tapi kalau yang tadi mbak nurlita bilang alat ini bersih mbak karissa ngomong alat itu tidak bersih bisa berdebat sampai lama karena tidak mendasarkan sesuatu pada hasil pengukuran yang bisa kita verifikasi bersama-sama seperti itu tiga kriteria penentuan batas radio harus rasional ilmiah dan terjadi berhasil jadi ini ya rasional ilmiah jadi bukan suka-suka gue dari 10 produk tadi saya pilih pasetamal saja itu kan tidak rasional tapi yang benar adalah yang metode grouping tadi menggunakan tabel dan tadi ada angka LD50 toksisitas ada data kelarutan itu kan semuanya ilmiah karena ada dasarnya yang masuk dengan ilmiah seperti itu dapat tercapai atau applicable ini penting juga jadi kalau misalnya tidak applicable ya terus ngapain tidak bisa tercapai ideal sekali bagus tapi tidak tercapai kita habis banyak energi dan banyak biaya disitu misalnya kita membersihkan pakai metode gas kromatografi idealnya menggunakan gas kromatografi pakai tapi di perusahaan tersebut tidak ada GC-nya tidak ada GC terus mau ngapain itu perisakan ke biaya eksternal bisa juga tapi kan biaya lagi seandainya ada duitnya itu kan nunggu lagi lama tidak mungkin langsung dikerjakan biasanya antri tidak selesai itu contohnya tidak applicable kalau ini kriterianya harus applicable atau dapat tercapai pentode dapat diverifikasi verifikasi yang tadi sama salah satu contoh verifikasi bisa dilakukan ulang angkanya kita bisa verifikasi bersama kalau dua saya kira Mbak Nurlita bisa lihat dua itu kan verifikasi bersama-sama ada barannya itu verifikasi batas residu visual atau pemerian ini kalau bahasanya mahasiswa biasanya pemerian visual kimia microbiology endotoxin ini khusus untuk produk steril pertanyaannya kalau produk non-steril kalau kita uji endotoxin bagaimana Pak ya boleh-boleh saja kalau menurut saya tapi ya percuma ya pasti endotoxinnya tinggi kalau produk non-steril dan itu tidak boleh bersyaratkan berarti kita melakukan sesuatu yang ya menurutku sia-sia tapi kalau mau dilakukan ya lebih baik tapi poinnya apa itu tidak dapat karena produknya non-steril pasti endotoxinnya tinggi dan produk non-steril endotoxinnya tinggi itu kan tidak masalah juga kan kalau dia tidak masuk ke dalam darah itu ya masuk ke dalam sistem darah jadi ya walaupun banyak endotoxinnya kalau misalnya salep kasihkan ke kulit banyak endotoxinnya saya kira tidak ada apa-apa yang tidak efek misalnya jadi katel atau apa saya kira tidak tapi berbeda dengan injeksi ada endotoxin yang tidak mau syarat ya nanti bisa menyebabkan demam itu ya dan itu malah bikin sakit itu bukan tambah sembuh oke next ini validasi pembersihan pembersihan dinilai efektif apabila dapat menghilangkan sisa cemaran bahan aktif obat dan tingkat cemaran mikroba bila mengikuti prosedur yang telah divalidasi jadi ini intinya kimia dan mikroba visual pasti iya seperti itu ini kriteria penyelam mako atau maximum allowable driver berdasarkan visual ini visual pasti jadi adik-adik ini saya kasih tahu yang penting juga mengenai validasi pembersihan jadi syarat pertama saling pembersihan adalah alat tersebut misalnya mixer habis pakai untuk nyampur krim 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 mikro nazzle misalnya kayak daftarin itu kan isinya mikro nazzle terus dihitung nyampur mixing gitu habis mixing dibersihin gitu dan adik-adik melihat wah itu masih kotor itu ya kalau masih kotor secara visual saya kira tidak perlu kita lanjutkan lagi untuk sampling untuk kimia sama mikrobiologi itu ya kalau visual saja tidak masuk ya sudah pasti kalau kimia kita sampling dengan mikrobiologi terutama kimia sudah pasti tidak masuk berarti percuma kita melakukan sesuatu jadi syarat pertama adalah visual bersih dulu baru kita lakukan kimia jadi bertingkat visual dulu oke baru lanjut ke kimia baru lanjut ke mikrobiologi itu ini syaratnya dosis terapetik harian atau ADI hanya lupa saya kalau DI intake 10 BPM toksisitas jadi 3 parameter ini dihitung semua kemudian dari kriteria ini pilih batas yang terkecil jadi pengalaman saya adik-adik ini mungkin adik-adik juga belum tahu dari 3 kriteria ini biasanya paling kecil 10 BPM biasanya gitu jadi kita sudah susah-susah menghitung terapetik harian dosis teranggal jatuhnya ke 10 BPM biasanya ke 10 BPM jadi saya biasanya juga sudah bisa nebak kalau ada staff saya bikin validasi pembersihan kriterianya berapa biasanya sudah 10 BPM karena 10 BPM sudah kecil sekali kenapa 10 BPM karena jawaban formalnya ini juga tertulis di CPOP terutama 10 BPM tapi kalau dari logikanya kalau ada jat aktif sebanyak 10 BPM dia sudah tidak memiliki keaktifan atau jat aktif itu sudah tidak memberikan efek lagi jadi tidak berbahaya walaupun nanti tercampur ke produk yang lain kalau sejauh 10 BPM dia tidak akan membahayakan kontaminan tersebut ini kriteria penerimaan ini maku ini humusnya huwut sekali seperti ini 1 ASF memang rumit adik-adik saya pernah punya anak PKP saya suruh menghitung ini adik-adik tahu tidak berapa lama dia bisa menyelesaikan menghitung ini 1 bulan adik-adik memang rumit jadi saya masih maklum kalau dia masih butuh waktu untuk menyelesaikan ini jadi memang butuh waktu untuk ini jadi kalau adik-adik ingin sampai tahu dalam itu bagus tapi kalau tidak sampai tahu detail juga saya kira tidak apa-apa juga kecuali nanti kalau sudah kerja harus tahu detail tapi kalau untuk mahasiswasi saya kira cukup pengetahuan saja tapi kalau nanti sudah kerja memang harus tahu detail apalagi kalau disuruh ngerjain zaman atasan untuk ngerjain ini batas hukum 100 ppm jadi makunya 10 mg x kilo 10 mg per kilo x batch produk nya kalau batch produk ini batch size nya 100 kilo berarti 10 mg per kilo x 100 nanti cara umum ini tidak lebih dari 10 mg per kilo 10 ppm penanda marker yang harus dibersihkan dari produk sebelumnya ini kriteria toxicology ini juga cukup rumit juga ngitungnya karena data-data adaptable daily intake ini tidak semuanya ada di internet mdd ini juga tidak ada di kadang tidak ada internet jadi kita pusing karena nyari parameter-parameter untuk ininya belum tentu ada di internet atau di buku jadi paling mudah memang pakai mako ini dan mako itu biasanya 10 ppm ini paling mudah karena hanya butuh data ini besar batch kalau data besar batch pasti ada tidak perlu nyari di internet kita tinggal lihat batch beres kecuali ini kita harus nyari data mdd tapi cpvp maunya sebetulnya akhirnya kita hitung semuanya tapi kalau misalnya tidak ketemu-temu sudah pakai 10 ppm saja oh ini oh ini hampir sama ini cuma ada mikrobiologi mamel maksimum limit jadi bukan hanya batas kimia tapi mikroba juga jadi ini juga digunakan untuk CHT-DHT untuk mikroba jadi CHT-DHT itu parameternya mikroba bukan kimia kenapa seperti itu nanti saya jelaskan di belakang ini metode samplingnya validasi pembersihan dapat dilakukan menggunakan dua metode sampling ini mungkin ada di sudah tahu swap dan range swap itu apos range berarti pembilasan metode sampling yang efektif bergantung pada permukaan peralatan luas permukaan kelarutan sama marker ini banyak sekali faktornya jadi nanti dalam pemilihan sampling kita harus lihat dulu alatnya bisa di swap atau di range kalau alatnya susah dijangkau dengan tangan misalnya tanki besar 500 liter saya kira tangan manusia tidak nyampe di permukaan tanki jadi metode yang paling memungkinkan adalah pakai metode range bukan swipe contohnya seperti itu ini swipe kelebihan dan kekurangin teknik yang luas digunakan hasil tergantung teknis kemahiran analis ini tergantung analis analis amatiran sama yang senior pasti hasilnya beda satu swipe berlokasi cukup untuk menentukan recovery jadi kita menentukan recovery recovery itu maksudnya seperti ini jadi kalau dalam alat kita anggap saja ada kotoran sejumlah 100 kita pakai swipe kita pakai ambil sampel kita ambil sampel kemudian kita periksa hasilnya 70 berarti recovery nya 70 bagi 170 persen jadi makin tinggi recovery makin bagus swipe tersebut karena dengan logikanya seperti ini tidak mungkin dari 100 kotoran kita swipe kita ambil sampel terangkut 100 100 100% kalau dari konteks validasi pemerintahan tidak mungkin makanya perlu ditentukan recovery nya berapa recovery ini juga digunakan untuk menghitung kriteria penemahan tadi 10 ppm misalnya dari hasil penghitungan 10 ppm angkanya berapa ya 1 5 miligram per kilo kotorannya maksimal itu ya itu 5 gram per kilo itu berarti kali 100 per 70 karena dibalik itu karena karena yang 5 gram itu kan sebenarnya hanya recovery nya 70 tapi dalam kenyataannya kan berarti 100 per 70 kali 5 berarti kotoran sebenarnya 100 per 70 kali ini makanya recovery nya hanya 70 kelebihannya contoh yang sudah mengering atau sulit harus dapat dilepaskan dari bukaan fisik lokasi yang sulit dibersihkan dapat dicapai dengan swab sehingga mungkin evaluasi paling langsung terhadap tingkat kontaminasi atau jumlah residu permukaan adanya variasi hasil dibakukan oleh pemilihan lokasi tekanan fisikal yang diperlukan dari permukaan yang menghapus menggunakan semagam alat tapus yang seperti batang kemudian ada kapasnya itu kalau menekannya pelan sama yang keras pasti hasilnya hasilnya berbeda itu yang dimasuk dengan tekanan yang digunakan pelarut swab dapat mengarih residu jadi swab tersebut harus dibasahi dulu dengan air atau air dengan misalnya dengan etanol itu nanti hasilnya juga beda proses alanya ekstraksi dapat mengarih recovery kembali sambil yang terpatas dapat mengarih sensitif hasil analisis Mbak Nurlita masih online Mbak Nurlita Halo Halo adik-adik kita itu sepertinya Nurlita jaringannya kebunas oh iya keluar oh iya ini saya tanya yang lain aja ini adik-adik ini oh iya adik-adik ini sudah 20-40 ya ini apakah masih lanjut atau kita sudahi atau mungkin ada kuliah yang lain habis saya jadi seperti apa ini kalau dari saya sendiri mau sampai selesai mau sampai malam juga enggak ada masalah ini tinggal adik-adik sekalian aku sesuai request saja Halo oke adik-adik halo masih online atau ini mbak karissa seperti apa mbak karissa kira-kira mau lanjut atau seperti apa ini atau mungkin sudah ngantuk mohon maaf isi bertanya untuk sisa slide-nya sisa berapa ya pak oh bentar ya saya lihat dulu ya kemarin saya bikinnya juga kebanyakan kali ya bentar itu di samping swap ini sampai slide ke-32 dari 43 berarti ya sekitar 10 lagi slide itu mbak karissa oke terima kasih mbak karissa sudah bantu saya untuk memutuskan untuk decision making pergulian oke kita lanjut oke metode samping swap ini saya kira umum ya 5 kali 5 5 kali 5 jadi di swap pakai tadi ya stick kemudian ada kapasnya tadi apa alurnya seperti ini jadi menyilang menyilang harapannya nanti semua kena gitu ya dalam ukuran 5x5 tadi jadi dalam praktiknya ini kita buat pelit 5x5 jadi ada kotak logam gitu dan bolongannya 5x5 gitu ya kemudian kita tempelkan tersebut di dinding dinding alat yang sentuh produk kemudian kita lakukan semua dengan pola ini kemudian masukkan kapas tadi atau kapas yang stick kapas tadi ke tapung kemudian sampel diuji dengan metode analisis yang divalidasi ini ada info yang penting buat adik-adik sekalian juga jadi langkah pertama dalam validasi pembersihan itu adalah apa jadi metode analisis dari residunya itu harus ketemu dulu jadi sudah ada validasi metode analisis residu yang sering salah adalah seperti ini adik-adik jadi kita melakukan validasi pembersihan melakukan swab kemudian metode yang digunakan untuk menguji residu tadi itu belum divalidasi kalau menurut saya percuma jadi logika paling mudah seperti ini adik-adik kita punya penggaris penggaris adik-adik mungkin panjangnya 30 cm kemudian saya minta adik-adik ukur panjang dan lebar meja kemudian adik-adik pakai penggaris 30 cm panjang meja adalah 2 x 1 kalau orang awam dia akan ngomong oh pakai penggaris panjang 2 x 1 oh ya ya benar kalau orang awam itu pasti jawabnya tapi kalau kita sebagai orang farmasi ya kita harus kretisi itu pertanyaan pertama saya adalah 2 x 1 ya misalnya mbak karissa tadi ukur 2 x 1 pertanyaan saya ke mbak karissa bagaimana saya percaya mbak karissa penggarisnya tadi belum terkalibrasi bagaimana saya bisa memastikan bahwa pengukuran yang mbak karissa lakukan itu akurat penggarisnya tidak terkalibrasi seperti itu adik-adik jadi kalau orang awam ya 2 x 1 pakai penggaris 30 cm ya benar ya sudah tapi kalau kita sebagai orang farmasi tidak boleh gitu ya persis kayak adik-adik nimbang itu ya nimbang nimbang di puskesmas gitu ya misalnya oh keluar angka 50 kg itu kalau orang orang awam oh ya 50 kg tidak apa-apa tapi kalau kita di farmasi misalnya kita nimbang obat beratnya 50 kg ya saya bisa pertanyakan obat timbangan yang digunakan untuk timbangan saya sudah terkalibrasi belum itu belum pak itu berarti 50 kg itu saya bisa percaya atau yang tentu tidak meng timbangan yang tidak terkalibrasi ya sama dengan ini ya metode pengujiannya itu ya harus metode pengujian residu ini harus tervalidasi dulu baru kita lakukan pengujian sampel residu itu seperti itu dan kesalahan yang kedua adalah setelah ini setelah validasi itu kesalahan yang sering terjadi adalah pengujian residu tadi menggunakan metode pengujian produk itu juga salah itu jadi metode pengujian produk itu berbeda dengan metode pengujian residu karena residu pasti trace-nya sangat kecil sekali LOQ-nya pasti lebih rendah dibandingkan LOQ- dari kadar misalnya LOQ-nya sudah tahu ada limit of quantity limit of quantity itu penting dalam validasi pembersihan dalam VMA ini metode sampling-nya ini yang saya katakan tadi ini sentuh produk ini bowl FBD kita tampilkan plate 5x5 tadi yang bolongannya 5x5 kita usap seset metode usap area total berapa ini kalau adik-adik mau ingin tahu detail bisa buka POPP POPP ini metode yang kedua adalah metode bilas kelebihannya kita bisa ambil sampel pada posisi yang sulit tidak bisa dijangkau kekurangannya peralatan komplek instrumen misalnya mesin APD mesin pengisi sebut dan lain ini kadang alat-alat ini tidak mudah untuk dilakukan pembilasan kalau alat-alat dulu tapi kalau alat-alat yang modern sekarang yang keluaran terakhir sudah dipikirkan sama perancang alatnya untuk mudah dibersihkan jadi sudah dirancang dari awal untuk mudah dibersihkan untuk validasi pemperjian tapi kalau alat-alat yang dulu susah ini teknis saja saya kira metode sampling range ini tadi kan sudah saya jelaskan ada metode pengujian itu ada dua spesifik dan non spesifik spesifik itu misalnya pakai HPLC spektro gas chromatography itu itu kan susah saya bisa tanya ke adik-adik itu kita mulai dari sampling kemudian uji HPLC sampai keluar hasil berapa lama itu kok setahu saya paling cepat mulai dari sampling sampai keluar hasilnya paling cepat setengah hari sampai satu hari misalnya sekarang kita nyampling batas maksimal yang diperbolehkan adalah lima misalnya kita nyampling hasilnya ternyata kita nyampling sekarang berarti kan hasilnya besok malam ternyata hasilnya misalnya tujuh syarat maksimalnya lima berarti tujuh tidak masuk syarat terus mengulangi lagi berarti kita nunggu seharian untuk hasil yang tidak diharapkan mengulangi lagi dari awal jadi time consuming kalau kita pakai metode HPLC kalau spektro ini kok saya relatif tidak setuju validasi pembersihan itu boleh menggunakan spektro karena spektro ini setahu saya tidak bisa mengukur residu mohon koreksi adik-adik apakah seperti itu atau tidak kalau sepaham saya dulu waktu pilihan seperti itu tidak tahu kalau sudah ada ilmu perkembangan terbaru tapi kalau HPLC chroma AAS ini masih bisa itu tapi kalau spektro saya kira tidak sampai tingkat residu untuk mengatasi itu kita bisa pakai metode non-specifik yang paling popular adalah TOC ini jadi tadi kan kalau HPLC bisa seharian yang baru keluar kalau TOC ini hitungannya cuma menit adik-adik jadi kita mulainya paling sampai keluar hasil paling 15 menit 10 menit jadi kalau gagal langsung kita bisa ada tindakan langsung tidak perlu nunggu besoknya misalnya ini membersihkan kita sampling 10 menit kita tahu ini tidak masuk rata kita bisa balik ke produsi kamu bersih yang benar lagi dengan cara ini orang produsi langsung ada feedback masih mau untuk melakukan pembersihan dengan yang tadi nunggu besoknya lagi itu kan males sekali gagal nunggu besoknya lagi metode non-specifik ini populer sekali sekarang tapi relatif mahal selalu seperti itu kalau mudah pasti mahal kalau maunya sudah murah itu bagus kita beli barang agak jarang sudah murah bagus biasanya berbanding terbalik kalau murah biasanya gampang didapat kalau mahal susah didapat biasanya gitu oke ini sudah sampai selet terakhir ini pasti adik sudah menunggu ini biar cepat selesai mari kalau kata orang jatimur ini seperti ini CHT dan DHT clean holding time sama dirty holding time pengaruh waktu antara pembuatan dan pembersihan dan waktu antara pembersihan dan penggunaan tidaklah dipercukan untuk menentukan waktu tunggu kotor dan waktu tunggu bersih ini istilah di CPP DHT sama CHT ada juga yang menyebutkan dirty equipment holding time jadi DHT atau clean equipment holding time CEHT sama saja menurut saya tapi karena kita CBOB kita pakai setelah CBOB biar sinkron dan tidak memilihkan ini DHT adalah waktu maksimal yang diperbolehkan antara akhir penggunaan alat sampai dengan waktu dibersihkan misalnya kita membuat krim hari ini selesai jam 4 sore jam 4 sore pulang waktu maksimalnya berapa tidak dibersihkan jadi dia boleh kotor maksimal berapa lama apakah sehari itu namanya DHT ini tentukannya dengan pengujian mikrobiologi DHT waktu maksimal dibutuhkan antara akhir pembersihan dan pemakaian alat selanjutnya jadi misalnya tadi kan jam 4 pulang jadi jam 4 dibersihkan alat itu sudah divalidasi dan menyatakan itu bersih bersihnya itu ada maksimalnya jadi bukan bersih untuk selamanya jadi bersih maksimalnya 3 hari misalnya seperti itu jadi tidak bisa kita sudah bersihkan alat itu sudah kok dibersihkan kapan tahun lalu terus ngapain setahun itu tidak masuk logika setahun tidak kotor itu agak susah dipercaya makanya penuh adanya CHT oke lakukan sampling mikrobiologi pada 24 48 72 bersihkan kemudian sampling kalau gagal lakukan perbaikan kemudian pertanyaan yang tadi kenapa untuk CHT DHT pakai mikrobiologi ini jawabannya tidak semua orang tahu tapi langsung saya kasih tawajah disini kenapa pakai mikrobiologi karena mikrobiologi itu sebanding dengan waktu maksudnya gini kalau kita ada kotoran itu ada mikroba logikanya kalau itu mikroba kemudian ada makanan di situ dia pasti berkembang biak gitu kan ya jadi dia akan tambah banyak kotoran mikrobanya karena mikroba ini benda hidup dan dia dapat berkembang biak dan dapat tambah banyak kalau tambah banyak berarti tambah kotor gitu berbeda dengan kimia ya kalau dia ada kotoran sejumlah lima itu ya dengan logika dia akan lima terus karena tidak mungkin dia kimia parastamol berkembang biak jadi 10 itu kan kalau tidak ditambahkan tidak mungkin berbeda dengan mikrobiologi karena dia benda hidup dia punya kemauan dia punya potensi berkembang biak ya dia bisa berkembang biak makanya clean how demitem ini pasti ngomongin waktu ngomongin waktu ngomongin mikrobiologi ini CHT juga hampir sama evaluasi mikrobiologi merupakan kunci CHT kenapa karena hanya mikrobiologi yang secara teori bisa tambah kontaminannya sebanding dengan waktu kimia tidak mungkin bisa nambah dengan sendirinya tapi kalau mikro pasti logikanya bisa nambah walaupun ada banyak faktor mulai dari lingkungan keuangan adanya pengawet atau tidak di produk itu itu juga pengaruh tapi secara general seperti itu ada di sekalian ini selain terakhir klinik validasi aspeknya banyak sekali mulai dari Gatland sampai banyak macam ini tapi tenang saja adik-adik nanti kalau adik-adik kerja itu mungkin tidak perlu tahu sampai detail seperti ini tapi kalau tahu ya tambah bagus ya nanti pasti di industri sudah ada template yang yang sudah dikerjakan sebelumnya ya adik-adik tinggal baca saja kalau menurut adik-adik itu sudah bagus ya langsung lakukan saja tapi kalau perlu diimprovement ya lakukan improvement intinya adik-adik kalau melakukan validasi pembersihan ke industri farmasi dan industri sudah pernah melakukan adik-adik tidak perlu mikir dari nol tinggal nambahin dikit-dikit tapi kalau adik-adik masuk industri yang belum melakukan validasi pembersihan itu adik-adik harus mulai dari nol lagi tapi tidak apa-apa walaupun dari nol adik-adik bekerja di industri tidak sendiri masih banyak teman yang bisa membantu kan ada tim di situ juga tidak mungkin semuanya dikerjakan sendiri ada tim di situ juga berharap saja tim sampian kompak dan tidak menggantungkan kerjaan ke apotekernya itu kalau susah kalau timnya kompak bersama-sama itu akan enak tapi kalau kamu kan apotekernya kamu yang kerjain kalau timnya model susah itu nanti oke ini sudah terakhir adik-adik mungkin adik-adik sudah tahu kalau saya suka nulis juga jadi nanti kalau mau baca tulisannya ada disini nanti bisa di klik saja sudah selesai oke terima kasih adik-adik sekalian mohon maaf ya ini lama ini sampai offset sampai berapa menit terima kasih pemirsa sekalian telah mendengarkan penjelasan saya mengenai validasi pembersihan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua kalau misalnya ada petang ini dapat di chat langsung atau mungkin adik-adik lebih nyaman membaca penjelasan mengenai validasi pembersihan dapat mengunjungi blog saya di farmasiindustri.com dapat dicari melalui daftar isinya atau mungkin di search di google juga bisa ada juga sidebar pencarian di sebelah kanan sebelah kanan sidebar juga ada nanti ketik saja validasi pembersihan banyak sekali topik mengenai validasi pembersihan yang saya bahas di situ kalau pembersihan lebih nyaman dengan membaca tulisan terima kasih semuanya jangan lupa subscribe dan like dan kalau bisa dibagikan ke teman-teman lain sehingga dapat merasakan juga manfaat mengenai penjelasan validasi pembersihan di JBOB 2018 atau di industri farmasi secara umum demikian terima kasih semuanya ketemu lagi dalam kesempatan berikutnya terima kasih